Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa salamu tasliman kafiru amma ba'du masih di dalam masih di dalam pembahasan hukum seputar al-hajar hukum seputar al-hajar kita masuk pada hukum yang ketiga dari hukum yang berkaitan dengan mahjur alai mahjur alai ada empat hukum hukum pertama sudah kita lewati hukum kedua sudah kita lewati masuk kita pada hukum yang ketiga masuk kita pada hukum yang ketiga apa itu al-hukum salithu hukum yang ketiga dari hukum-hukum seputar mahjur alaih apa itu adalah ingkita'ul mutalabati anhu ba'dal hajri alaihi ingkita'ul mutalabati terputus di dalam menuntut terputus di dalam menuntut anhu kepada mahjur alaih setelah hajri alaih setelah diberikan hukum hajir atasnya ilah hukum tidak boleh menuntut itu terlaksana sampai kapan sampai ilah sampai ayang fakka anhu hajaru sampai terlepas darinya hajar itu maksudnya paham contoh ana saya terlilit hutang sehingga saya dihajar diberi surat dilarang pemerintah untuk membelanjakan harta saya di tengah-tengah atau di saat saya di saat keluar hukum hajar atas saya tidak boleh ada orang menuntut hutangnya maaf tidak boleh ada orang menuntut hutangnya datang mana hutang saya datang hutang saya mana hutang saya ditutup ditutup terus diam aja kamu yang merasa mengutangi diam yang merasa mengutangi diam nanti yang bertindak hukum yang nomor 4 yaitu pemerintahnya nanti kenapa kau begitu karena mahjur alih sudah dihajar uangnya dia gak bisa ngapain mau jual hartanya gak boleh mau ngapain gak boleh kalau itu ditindas terus dimintain terus mungkin dia bisa setelah sebenarnya aku mati daripada dimintain terus gitu kan islam rahmah islam itu agama kasih sayang makanya mahjur alai ketika ada hukum hajar atas dia terputus permintaan terputus apa namanya terputus apa penagihan udah gak ada penagihan sampai hukum hajar itu terlepas dari dia maksud ini jelas jelas faham alung sehingga ada masalah baru faman ba'ahu aw akradahu syai'an khilala hadihil fatrati sehingga barang siapa siapa bertransaksi kepada dia transaksi jual beli ada orang transaksi sama dia aw akradahu syai'an atau dia menghutangkan barang itu kepada dia khilal hadihil fatrati di celah-celah masa dia mahjur alaih contoh ini hari saya dapat surat dari pemerintah saya mahjur alaih pasti ada suratnya mahjur alaih maka besoknya saya transaksi jual beli gak anak kasih duit lagi karena gak gak mungkin saya ngasih duit gak punya duit saya gak akan bisa uang saya semuanya terawasi gak boleh saya pakai atau saya apa namanya berhutang ada orang berhutang kepada ana atau ana berhutang kepada A nah di khilal setelah ada SK surat keputusan surat dari pemerintah bahwasannya ana ini mahjur alaih tidak boleh melakukan transaksi apapun bentuknya dari harta yang saya miliki nah bagaimana keadaan orang yang transaksi ini gimana lihat ta'la bahu bihi dia bisa menuntutnya ba'da fakri ba'da fakil hajri alaih setelah terlepas hajar itu kepada dia nah kalau sudah dicabut oleh pemerintah siah udah lepas baru ente boleh menuntut wafum baru ente boleh menagi baru ente boleh datang menagi uang ente selama dia itu masih mahjur alaih masih terkena hukum hajar atas dia gak boleh orang minta menaki itu gak boleh kenapa terus nakimu apa mau dikasih mau jual anu gak boleh mau ini gak boleh mau ngasih apa gak boleh karena dia mahjur alaih jelas ya ini nah itu hukum yang ketiga berkaitan dengan mahjur alaih tapi berarti kan alhukmurrabe hukum yang keempat ada hukum yang keempat ini terakhir alhukmurrabe hukum yang keempat dari mahjur alaih annal hakimah bawasanya hakim jadi di pemerintahan kalau berkaitan dengan harta itu semua nanti kembali kepada mahkamah mahkamah pengadilan yang bertindak adalah hakim jadi ada ada kelasnya masing-masing ada kelasnya masing-masing yang mengurusi bab ini adalah hakim pernikahan semua kembali ke hakim perceraian tuntutan harta semuanya kembali kepada hakim annal hakim yabi'u malahu hakimlah yang berkuasa menjual hartanya mahjur alaih jadi kan sudah ada SK sudah ada SK gak boleh ngapa-ngapain nah terus apakah apakah yang menghutang itu dibiarin aja tidak bukan ini naki gak boleh naki gak boleh nuntut gak boleh bukan berarti kemudian dia didiamkan tidak hakim yang bertindak gimana caranya hakim yabi'u malahu hartanya menjual harta orang yang mahjur alaih itu dijual menjualnya otomatis dengan harga standar harga pasaran gak boleh terlalu tinggi dan gak boleh terlalu rendah harga pasaran kalau terlalu rendah namanya mendolimi dia terus dan dia membagi duitnya nah seukuran hutangnya orang-orang yang menghutanginya halati orang-orang yang menghutanginya dan meminta langsung dibayar hutang itu ada dua ada hutang langsung minta dibayar dan ada hutang yang ada jatuh tempo yang lebih didahulukan adalah hutangnya orang-orang yang menghutangi halati minta cepat minta cepat dibayar disini keterangannya global ada permasalahan baru gimana kalau pernah baru harta yang dijual itu harta yang dijual itu kalau mencukupi enak hutang dia 10M duit yang ada aset yang dia miliki hanya 5 juta terus muspi ya masing-masing orang nuntut mana uang saya mana uang saya mana uang saya nah ini masalah fukuh ada dua pendapat ada yang mengatakan dikasih dikasihkan kepada orang yang lebih lama hutangnya yang baru itu nunggu pendapat ini saya kurang pas kapan mau nyawur kapan mau nyawur sedangkan masing-masing butuh duit ya kan dia sudah bangkrut sudah lilit utang kapan mau nyawur nah pendapat yang kedua dan ini lebih bagus insyaallah adalah dilihat nilai hutangnya kalau A 1M 2 500 3 sekian-sekian uang itu gimana caranya dibagi dengan seukuran nominal uang dan kita bisa tentukan persennya mereka biar biar ratalah jadi kalau 1M kalau setengahnya berarti berapa 500 500 berarti 250 yang penting mereka nyicipin semuanya dari uang yang ada saya ini lebih adil sebab kalau kalau kita pakai teori yang pertama pasti yang yang hutan yang minta yang gak ada jatuh tempo ya yang itu segera harus dibayar ya jelas marah mana ini usah kok gak dikasih ini 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 pasti begitu dan ini jadi akan bentrok satu dengan yang lainnya justru yang menyelesaikan masalah tapi kalau kita bentuk dengan cara adil kita kasih 30% dari hutangnya sesuai dengan dia sesuai dengan kadar hutang dan kita kasih 30% maka aman lihat keuangan dulu gimana caranya mereka bisa dikasih semuanya pada hutang-hutang yang segera dibayar jelas ini itu yang paling aslam paling bagus kalau ada kata uangnya itu mencukupi mereka semuanya gak ada masalah hutangnya 1M dia punya barangnya dijual 1M setengah aman terbayar semuanya tapi masalahnya gak mencukupi barang mereka ini baru ada jalan keluarnya itu bakal lihat lianna hadha huwal maksud karena ini diala fungsi minal hajri alai dari syariatnya hajar fungsi daripada apa syariatnya hajar adalah biar uang uangnya orang yang bangkrut tadi bisa terkendarikan lalu bisa disahuri dilunasi hutang-hutangnya itu fungsi hajar sebab kalau tidak ada hajar maka orang yang terlilih hutang itu bisa menjual hartanya semuanya dan dia lari kalau lari yang ngeluh yang lain yang menghutanginya baik dan di dalam mengakhirkan pelunasan itu adalah matlun wadulmun penundaan dan kebaliman bagi mereka makanya hakim harus cerdas harus cepat cara geraknya ketika memang situasi dan kondisinya mengharuskan dia jual kemudian dia bagi kepada mereka dengan cepat itu lebih bagus sebab kalau terlambat itu bisa mulmun berbuat dolim kepada orang-orang yang menghutangi berbuat dolim kepada siapa orang-orang yang menghutangi paham maka segera dilaksanakan tugasnya pemerintah berkaitan dengan babul hajar alaih tapi gak tahu sekarang ada gak gitu ya terlaksana gak di negara kita ada kalau belum ada semoga ada kita berdoa kepada Allah semoga pemerintah kita diberi taufik oleh Allah bisa mengadakan syariat ini karena ini syariat penting ya karena berkaitan dengan hutang piutang kasihan orang yang menghutanginya terusnya wa yatrukul hakim hakim masih menyisahkan lilmuflisi bagi orang yang bangkrut tadi menyisahkan apa mayukhtaju mayahtaju ilaih apa yang mayahtaju ilaih apa yang dibutuhkan oleh orang yang bangkrut min maskanin tempat tinggal wa mu'natin kebutuhan pokok wanahwi dalik dan semisal yang demikian itu masya Allah indahnya Islam ini masya Allah terlelit hutang pun asetnya boleh dijual tapi masih tersisa rumah rumah dan kebutuhan pokok orang kok diambil ke wabek terus kemudian kalau diambil ke apa dia kemana gak punya rumah anak istri diletakkan dimana gak mau tahu waikuh jeneng gak benar gak benar sekarang insya Allah begitu ya hutang bank gak iso membayar yang jaminannya apa rumah dia ya wih disita suruh pergi terus dia kemana nah urusan kamu loh kan ini gak benar ini termasuk kedua lima yang luar biasa tetap bagi yang bangkrut yang namanya bangkrut ini kan tetap ada hak yang harus kita tunaikan kepadanya berupa tempat tinggal jangan dijual itu pun kebutuhan pokok mungkin mobil iya kan mobil kebutuhan pokok jangan dijual sepeda motor jangan dijual kebutuhan pokoknya dia kebutuhan primer namanya iya primer ya iya kan itu kebutuhan pokoknya dia jangan dijual masya Allah itu sebagaimana ada pertanyaan tadi ini terus gimana dengan makanan pokoknya dia rumahnya dia gak dijual oleh hakim nah bagaimana jika diajar terus bagaimana makan dan biaya sekolahnya anaknya sekolah anaknya kebutuhan pokok gak ya eh kebutuhan pokok gak sekolah terus masih kebutuhan pokok kebutuhan pokok sekolah makan minum kebutuhan pokok terus amaddainul mu'ajjal ada pun hutang yang masih ada timpu masih ada timpu setahun dua tahun tiga tahun masih ada timpu sepuluh tahun gimana ini falayahillu biliflas makna falayahillu biliflas uangnya itu tidak hilang disebabkan karena dia bangkrut karena dia bangkrut falayahillu tidaklah hilang duitnya dia tidaklah hilang duitnya dia biliflas disebabkan dia bangkrut walaupun bangkrutnya kayak gimana yang namanya hutang tetap hutang tidak akan hilang itu hutang disebabkan dia bangkrut tapi walayuzahim hutang yang memberikan hutang yang ada timpu layuzahim tidak bisa mendesak diuna al-halata hutang-hutang yang harus dibayar langsung nah ini kan harta nih harta ini kalau dibayarkan kepada hutang yang segera dibayar itu aja tidak cukup apalagi hutang yang ada masa timpu paham? maka yang didahulukan apa? hutang yang segera harus dibayar akat-akat perjanjiannya yang harus dibayar lebih dulu itu yang didahulukan makanya hutang-hutang yang ada masa timpu itu tidak bisa mendesak tidak bisa menabrak kepada hutang-hutang yang harus dibayar segera tidak bisa nabrak kenapa ini segera dibayar ini masih ada masa timpu jelas jadi harus ada yang didahulukan dan harus ada yang diakhirkan kenapa? liangal ajalah karena masa timpu hakun lilmuflis kewajiban bagi orang yang bangkrut falayas kutu maka tidak gugur walaupun dia bangkrut tidak gugur tetap dalam tanggungannya dia walaupun dia bangkrut kasairi hukuk semisal semua hak-hak yang telah dibebankan kepada dia tetap tidak gugur sehingga wayap kok hutang yang masih ada timpu tadi firim matil muflis ditanggungan orang yang bangkrut tadi jadi jangan dipahami hutang yang apa hutang yang masih ada timpu itu wahai kiwis berarti hilang tidak hilang tidak hilang tetap dalam tanggungannya orang yang bangkrut tadi tinggal kapan dibayar urusannya Allah tidak tahu barangkali dia dapat rezeki dari Allah dia bisa membayar hutang-hutang kamu hutang-hutang dia kepada kamu tapi tetap bagaimanapun keadaannya sembelarat apapun dia sembelarat apapun dia kalau yang namanya hutang tetap hutang tidak akan kukur maka tetap dalam tanggungannya orang yang bangkrut hutang-hutang hatim Tumma kemudian Ba'data Tauzi'i malihi setelah pembagian duitnya dibagi setelah dijual dibagi-bagi Kepada orang-orang yang menghutangi Dengan segera harus dibayar Dibayarkan Ini semuanya Jikalau dia bisa melunasi semuanya Maka jikalau orang yang bangkrut tadi Setelah menjual aset-asetnya Dia bisa melunasi hutang-hutangnya Sehingga tidak tersisa sedikitpun dari hutangnya Alhamdulillah bebas dari hutang yang mendesak Nah kalau sudah lepas Semua hutangnya sudah selesai Hutang-hutang yang mendesak Yang harus dibayar Sudah waktunya sudah mau habis Dari masa tempoh Harus dibayar segera Dan itu sudah lunas S.K. tadi lepas S.K. Hajar tadi lepas dari dia Bila hukmi hakimin Walaupun tanpa hukum Dari sepak hakim Walaupun pak hakim belum mengeluarkan surat pencabutan Walaupun pak hakim Belum mencabut Mengirim menulis surat pencabutan Itu sudah Lepas dengan sendirinya Kenapa? Liza wali mujibihi Karena sudah hilang Tuntutan hajar itu Hilangnya apa? Sudah tersawri semuanya Sudah tersawri semua Hutang-hutang yang mendesak Harus dibayar Itu sudah disawri semuanya Dengan hilang mujibnya Dengan hilangnya Sebuah ketentuan yang mengharuskan itu sudah hilang Maka hajar pun Otomatis itu hilang Walaupun tidak ada Hukum dari pak hakim Walaupun tidak ada keterangan Surat SK dari pak hakim Sudah langsung putus Jelas ya kan? Itu baru hutang yang segera dibayar Oh banyak ebol Ini kan namanya sudah Sudah apa? Sudah jatuh dalam hutang Mula apa? Hanya jelas Kita aja belum merasakan punya hutang banyak kan? Ya kan? Sudah punya hutang banyak Ngeluh itu sudah Nah Wa in bakia alaihi syai'un Jika Masih tersisa Mindu yunihil halati Dari hutang-hutangnya Yang segera dibayar Ternyata belum lunas Asetnya Tidak bisa mencukupi Membayar hutang-hutangnya Maka apa? Fa'innahu la yang fa'ku'an Hul hajaru Hajar Tidak bisa terlepas dari dia Illa bihukmil hakim Kecuali Lepasnya Harus melewati Jalur Hukumnya Pak hakim Jadi pak hakim Dikis Garduh Opo-opo wis Dicabut aja Baru tercabut Ya Kalau belum dicabut Hukum dari Belum tercabut Hukumnya pak hakim tadi Maka dia tetap menanggung SK Alhajar Kenapa Kalau begitu? Kenapa harus ada hukum Dari hukum pak hakim Li'annahu huwa Alladhi hakama Karena pak hakimlah Yang mengeluarkan Hukum hajar atas dia Fa'uwalladhi otomatis Dialah yang menghukumi Bifakil hajari alai Dialah yang melepas Dia yang mengeluarkan hukum hajar Maka dia yang menuntut Harus mengeluarkan Hukum itu Hukum terlepasnya Kalau enggak Masih belum terlepas Itu kapan? Kalau utangnya masih Ada Kalau utangnya sudah habis Sudah lepas Annahu uthani macam Yang kedua Min anwa'il hajri Dari macam-macam Alhajar Dari macam-macam Alhajar Maka nasihat Ulama Sulaiman Ar-Ruhayli Habisullah Ta'ala Nasihatin kepada kita-kita Kita walaupun keluar dari sekolah Tetap harus merocak Anda jangan Terkicau dengan Kelar Anda Sudah menjadi Syekhul Islam Di masyarakat Anda Anda tetap butuh merocak Tetap butuh merocak Butuh belajar Butuh terus Apa namanya Mentelaah Kadang-kadang karena sudah jarang belajar Ditanya ngawur jawabnya Karena jarang belajar Jarang belajar Karena sibuk dengan Da'wah keluar sana Da'wah keluar bagus Tapi butuh persiapan Butuh merocak lagi Butuh ilmu lagi Yang harus kita Kita kuatir lagi Nah mehwan begitu Annaw uthani macam yang kedua Min anwa'il hajar Dari macam-macam Al-hajar Yaitu Wahual hajru Dia adalah hajar Alal insani atas manusia Lihalli nafsihi Hajr ini Murni Kepentingan dirinya Hajr ini Ikhwan disariatkan Murni Kepentingan dirinya Bihidhi ma'lihi Untuk menjaga Artanya dia Wa taufirihi lahu Dan Apa Wa taufirihi lahu Dan dikembang Biakan Untuk dia Nah jadi ada Bentuk hajar Hajr itu disariatkan Bukan untuk orang lain Masalahnya bukan untuk orang lain Masalahnya untuk dirinya Menjaga dirinya sendiri Masalahnya Kembali kepada dirinya sendiri Bentuknya gimana Hartanya terjaga Dikembang biakan untuk dirinya Lianna hadad dinah Karena agama ini Dinurrahma Agama Kasih sayang Al-lazi Bentuk agama kita Lam yatruq syai'ah Tidak akan meninggalkan sesuatu Fihi maslahatun Yang di sesuatu itu Ada maslahatnya Gak mungkin Illa kejuali Haffa ala ta'atihi Kecuali agama itu Pasti mendorong Ala ta'atihi Untuk melakukannya Dan ini keadaan makruf Walasyai'an fihi ma'larratun Dan tidaklah sesuatu Yang sesuatu ada bahayanya Illa hadlaro minuh Kecuali pasti Agama kita Mengingat Dan darinya Ini nasihat untuk kita Tidaklah sesuatu itu Ikhwan Tidaklah sesuatu itu Ada maslahatnya Kecuali pasti Islam Mendorongnya Tidaklah sesuatu Yang itu Ada bahayanya Tidaklah sesuatu itu Ada bahayanya Kecuali Islam Pasti melarangnya Tidaklah sesuatu itu 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 Terima kasih.